Peserta didik yang tidak mampu di sekolah menengah kejuruan Adi Miyati terpadu kota Bandung telah mendapatkan bantuan rawan melanjutkan pendidikan dari pemerintah kota Bandung serta disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anggaran tersebut disalurkan sekolah untuk peserta didik yang tidak mampu dengan nilai sebesar 2 juta rupiah persiswa. Pada masa pandemi, sekolah menengah kejuruan Adi Miyati terpadu kota Bandung merasa terbantu dengan bantuan rawan melanjutkan pendidikan untuk peserta didik yang tidak mampu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Bandung juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya kota Bandung yang tertimpa masalah dalam bentuk keuangan. SMK Terpadu Adi Miyati Alhamdulillah sudah mendapatkan RMP dan sudah didistribusikan kepada yang berhak. Tapi ada keluhan. Yang pertama, karena RMP ini diperuntukkan bagi khusus orang-orang kota Bandung, nah lokasi SMK Terpadu ini karena berdekatan dengan Kabupaten Bandung jadi prosentase yang mendapatkan RMP ini yang sekolah ke SMK Terpadu Adi Miyati itu tidak seluruhnya karena terbentur dengan masalah domisili anak tersebut. Oleh karena itu, saya selaku SMK, Kepala SMK mengucapkan terima kasih mudah-mudahan program ini terus berjalan, berkelanjutkan di kemudian hari. Untuk tanggapan dan komentar Pak Haji terkait dengan penting nggak Pak untuk bantuan RMP di sekolah Bapak ini Pak? Pertama-tama dengan adanya RMP ini, ini sekolah SMK Terpadu Adi Miyati ini sangat terbantu karena sejak berdirinya 2009, SMK ini sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat kota Bandung ataupun orang-orang yang sekolah dari Kabupaten ke SMK Terpadu Adi Miyati ini dibebaskan 100% bagi orang-orang yang belum mampu untuk masalah-masalah pembiayaan di sekolah. Mudah-mudahan harapan di kemudian hari dengan adanya RMP ini, nilainya bisa bertambah. Yang pertama, yang kedua, karena di lokasi SMK ini ada juga yang di bawah Madrasah ya, nah Madrasah ini belum mendapatkan fasilitas RMP. Oleh karena itu, harapannya mudah-mudahan masyarakat yang sekolah di kota Bandung baik itu yang di bawah Dignas maupun Kemenang juga mendapatkan. Windy Herian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung